Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hulu Jengsuping Dek, sekarang channel karya abadi steel channel tentang tutorial pembuatan pagar kanopi atralis ataupun pintu dorong kanopi selading dan lain-lain ya oke di video kali ini saya ada order membuat kanopi minimalis dengan bahan hollow 4x6 galvanis dengan ketebalan 1 ml dan ini sudah dirakit untuk kanopinya dan ini untuk bingkai depannya jadi menggunakan motif wajib di double seperti ini ini bentangan 6 meter untuk depannya tidak dipotong oke dan untuk hollow nya ini dengan ketebalan 1 ml dan 4x6 pul kuat untuk atap alderon ya pastinya dan ini untuk tiangnya untuk tiang kanopi oke kawan-kawan sahabat youtube lanjut saja ya untuk pemasangannya biar cepat durasinya oke dan ini lokasinya ya lumayan agak sempit jadi rakitnya seperti ini ya caranya karena tadinya dipotong-potong tidak masuk gang ya ini di dalam gang pemasangannya jadi kita potong-potong di bengkel dan kita sambungkan kembali ya oke kawan-kawan sahabat youtube untuk kanopi minimalis dengan bahan rangka hollow 4x6 galvanis dengan ketebalan 1 ml dan atap alderon untuk harganya ya mudah ya bersahabat tentunya untuk harga per meter daerah depok dan sekiritarnya sekitar 680 ribu per meternya dengan atap alderon ya kalau minimal pulumenya sekitar 20 meter ke atas kalau 15 meter ya mungkin kena harga 7 ratusan ya kalau di bawah 15 meter 700 ribu per meter tergantung banyak meterannya ya jadi lebih banyak meternya lebih murah ya oke seperti ini cara perakitannya ini pengelasan bingkai yang depan untuk tukang-tukang sudah ahli ya di pembuatan kanopi ini ya ini kanopinya sangat mudah ya kalau kanopi seperti ini yang agak susah ya kanopi sledding ya ini udah spesialis kanopi sledding juga ya yang order ataupun mau pesen silahkan datang aja ke waspokop atau bengkel saya ya oke sebelum kita angkat ya seperti biasa kita membuat dulu kupingan ya di tembok ini kupingan ataupun siku dibikin letter L buat nanti kalau diangkat ini nyangkut ya holonya disini di kupingan nah seperti ini ya dibikin L untuk kupingannya oke saya skip kawan-kawannya ini udah naik dan perlu 3 orang yang untuk mengangkat kanopi dengan lebar 6 meter dan panjangnya sekitar 5 meter oke dan ini kanopinya sudah dibor ya sudah nempel di kupingan yang tadi kita bor oke kawan-kawan sahabat youtube untuk pemasangan rangkanya udah lima beberapa 80% ya ini tinggal pemasangan untuk pinggirnya lagi sedikit ini udah terpasang karena ada penambahan ya untuk samping kirinya dan untuk pihak depan kita dibikin letter L jadi untuk pemasangan kanopi seperti ini cukup waktu 2 hari ya sama atap dan ini tambahan yang kesampingnya ya ini tidak double karemon hanya selancar saja oke dan cuaca sangat menungkung kawan-kawannya ini sangat cerah sekali untuk pemasangan kanopi ini biar misalnya kalau mendung ini agak terhambat ya untuk pemasangan kanopi karena cuacanya sangat cerah dan panas ya nah dan sekarang turun hujan ya kawan-kawan alhamdulillah sudah mulai terpasang untuk atapnya dan ada sedikit gerimis oke dan ini belum dipotong ya untuk depannya dan untuk atapnya ini alderon dengan lebar 80 ya untuk panjang bisa 4 meter 3 meter ataupun 6 meter nah untuk alderon ini ada capnya ya jadi ini alderon asli ada yang kawannya juga ya untuk pemasangan saya menggunakan paku rumping 7 cm pasangan alderon dan sampai jumpa di video'san terima kasih sudah menunggu selamat menikmati oke kawan-kawan sahabat youtube untuk pemasangan atap kanopnya sudah mulai terpasang semua ya ini tinggal yang samping kirinya belum terpasang tinggal segelombang lagi ya oke untuk kekuatan kanopi atap aldaron ini garansi dari tokonya ini 10 tahun ya ini masih bagus katanya ya jadi 15 tahun ini aldaron masih awet mungkin ya beda sama polikarbonet mungkin kalau aldaron ini lebih kuat lama dan tidak berisik ya waktu ada turun hujan oke kawan-kawan sahabat youtube mungkin sampai disini dulu ya untuk pembuatan dan pemasangan kanopi mohon maafilah ada kekurangannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati take things kami